Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencoba baterai kembali ini saya baru beli lumayan dapat tempatnya Oke kita lihat saja ini buku video sebentar tapi percobaannya lama terlihat poinnya keterangan saja lihat merknya terbaca ya bro LG ABH G21865 R116 D266 ae Oke ini ini akan saya ukur dahulu tegangan tegangan awal pada saat kita membeli terlihat tegangannya 3,6 lumayan ke akan saya charger dahulu sampai penuh Oke baterainya sudah penuh kita ukur dahulu 4,1 tegangannya Oke kemudian Oh ya sebelumnya saya sudah mencoba baterai ini bisa kalian lihat videonya di sini dan powerbank bisa kalian lihat videonya juga disini oke saya coba saja terlihat saya pasang positif jangan sampai terbalik 4,19 kemudian saya set di tegangan 2,6 batas BMS kalian perhatikan ini saya set 2,6 nanti kalian perhatikan maksudnya nanti kalian perhatikan maksudnya Oke akan saya jalankan dahulu untuk tes kapasitas baterai ini Oke saya mulai ini prosesnya lama nanti saya lihat arusnya Oh sorry resistor belum saya pasang sorry bro banyak belum saya pasang oke saya ulang saya set di 2,6 kemudian saya mulai harusnya 1 ampere oke kita tunggu saja ini prosesnya lama oke bro setelah 3,5 jam berbaca 2516 mAh saya catat dahulu dan ingat ini kapasitas mulai dari tegangan 4,1 volt kalian perhatikan tadi saya set di 2,6 oke saya selesaikan kalian lihat tegangannya masih 3,32 jadi artinya kapasitas sebesar 2516 mulai dari tegangan 4,1 mulai dari tegangan 4,1 sampai 3,32 kenapa begitu? karena pada saat 2,6 alat ini stop berhenti jadi sebetulnya ini kapasitasnya bisa lebih dari 2500 kita coba saja ganti beban pasti masih bisa nyala lagi mudah-mudahan kalian paham maksud ini oke saya ganti beban saya sudah siapkan mungkin ini prosesnya lama lagi saya ganti saya ganti dahulu jadi walaupun dinyalakan diinvasi nambahnya hanya sedikit saja kita ganti beban dahulu saya menggunakan bulb 12 volt 10 watt tujuannya kira-kira ini arusnya pada saat tegangan 3 sekitar 200 mA oke sekali lagi akan saya terangkan bahwa kapasitas yang terbaca 2516 pada saat tegangan 4,1 volt sampai 3,32 volt kemudian akan saya cek antara tegangan 3,32 sampai berapa akan saya set di 2,6 oke saya set di 2,6 oke saya naikkan 1,2,6 saya mulai arusnya terbaca 200 kalian lihat oke saya diamkan lagi tidak tahu berapa lama ini oke bro kalian perhatikan arusnya 200 mA tegangan hampir 2,98 kalian lihat sudah di bawah 3 volt jadi tergantung keperluan kalian disini sudah nambah 30 mAh jadi bisa kalian ambil kesimpulan tapi menurut saya ini bagus sekali bila dibandingkan dengan 2 baterai sebelum yang sudah saya coba dan ini saya dapatkan dengan harga Rp 55.000 link pembeliannya ada pada deskripsi video oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati